Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran Youtube Channel, tempat buat ngoprek-koprek produk-produk elektronik di Indonesia. Nah teman-teman, di video kali ini gue pengen ngasih tutorial singkat tentang bagaimana cara menghubungkan laptop kalian ke Smart TV kalian di rumah, tentu saja tanpa kabel HDMI maupun VGA dan juga tanpa koneksi internet. Langsung aja yuk! Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah memastikan laptop kalian sudah memiliki Windows 8.1 ke atas teman-teman. Cara ngeceknya sangat mudah ya, tinggal masuk ke Windows Setting kemudian pilih Sistem. Di menu Sistem ini, di paling bawah kalian pilih About teman-teman ya. Di menu About ini, kalian bisa mengetahui versi Windows dari laptop kalian. Di video ini gue nyobanya pakai Windows versi 10 ya teman-teman ya. Setelah itu, kalian pilih device di bagian Windows Setting. Kemudian klik tanda plus yang di paling atas atau Add Bluetooth or Other Device teman-teman. Setelah itu, kalian akan melihat 3 pilihan, tapi kalian pilih yang Wireless Display. Setelah kalian pilih Wireless Display, maka otomatis laptop kalian akan mendeteksi Smart TV mana yang kompatibel di sekitar laptop kalian. Di sini gue nyobanya di toko, jadi yang kedetect oleh laptop gue itu banyak banget teman-teman ya. Kalau kalian bertanya-tanya, Smart TV apa yang kompatibel untuk fitur ini? Saya cobanya ini dengan Smart TV LG. Harusnya Smart TV-Smart TV yang punya menu Screen Share atau Screen Mirroring sih support. Tapi nanti kalian bisa cek sendiri atau praktekin sendiri di rumah dan kalian bisa tulis di komentar ya. Apakah Smart TV kalian support untuk fitur ini atau tidak teman-teman. Setelah kalian pilih tipe dari TV yang ingin kalian hubungkan ke laptop kalian, maka nanti tampilan di TV-nya ada notifikasinya. Kalian tinggal pilih Yes saja. Dan langkah berikutnya adalah kalian tunggu sesaat. Ingat ya, sesaat. Nggak bakal lama-lama kok. Kemudian TV-nya akan loading, akan buffering. Dan tadaaah, tampilan laptop kalian sudah pindah ke layar TV. Ini real-time ya, teman-teman. Jadi tidak ada jeda. Konsep teknologinya kenapa bisa seperti ini? Jadi di laptop dan Smart TV LG itu sudah ada namanya Wi-Fi Direct, teman-teman. Wi-Fi Direct itu kecepatannya 20 kali dari Bluetooth. Jadi real-time, teman-teman. Kalau Bluetooth kan kita kirim device penerimanya loading dulu. Terima dulu baru bisa play. Kalau dengan Wi-Fi Direct itu real-time, teman-teman. Jadi yang tampil di device pengirim sama penerima itu sama. Jadi ini fungsinya banyak banget. Contohnya kalau kalian pengen presentasi di kantor. Atau lagi mager pas di rumah, pengen nonton film Korea tapi males nyolokin kabel. Nah, bisa pakai fitur ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Fitur ini semoga bermanfaat. Cukup sekian saja video tutorial kali ini. Jika kalian suka dengan video ini. Atau suka dengan tutorial-tutorial Smart TV lainnya. Jangan lupa ya, untuk tinggalkan komen yang positif. Klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe. Salam ngoprek-ngoprek, teman-teman. Tetap sehat dan lawan corona.